You are connected to Inspiradio. Happy listening. Gua star bener sih. Bener. Bersama aja. Calon RG juga kayaknya. Kayaknya. Dat kayaknya. Semoga lah semoga. Semoga ya. Dat semoga ini aku kok sebel ya. Ya udah. Lanjut mas lanjut lanjut bang. Oke. Ca. Udah berapa lama di Malang? Dari tahun 2017. Baru tahun 2017. Tiga tahun. Baru tiga tahun. Tahu gak kalau aku ini di Malang? Terus teman-teman yang lain banyak. Tak pikir kamu selama ini. Tak pikir kamu selama ini di Kongo. Kenapa di Malang begitu lama gak menyapa kerabat IRC-nya? Karena aku trauma bos. Bukan aku ya. Iya, iya, iya. Aku kayaknya pernah dengar tragedi itu. Itu sejak putus yang terakhir sama. Kayaknya sih. Sejak putus terakhir sama yang di Ngawe. Aku beneran deh. Trauma. Aku beneran. Maaf ya. Baru ini aku nyapa lagi. Kayaknya aku pernah dengar tragedi itu. Tapi jelasnya gak tau. Soalnya kan kita gak pernah ngobrol kan ya. Tragedi kan ya? Bukan. Tragedi bukan. Iya. Anggap aja tragedi. Iya. Tapi itu yang aku dengar benar adanya ya. Kamu dengar apa ya, Mam? Diceritain nih. Gak usah itu off air aja. Nanti kita bahasnya off air aja. Oke lah. Kita jadi disini Sobat Inspiratif ada Ica. Karena pengen banget ngomongin soal cosplay. Sebenarnya disini, Ca, aku punya dua podcast. Yang satu Inspira Podcast ini. Yang ngobrol apapun lah tentang apapun. Yang satu lagi itu Link Start Podcast. Taulah, kalau namanya Link Start Podcast. Ngomongin apa? SAO. Enggak sih. Anime secara keseluruhan gak harus SAO doang sih. Kamu ngomongin Link Start? Iya. Namanya, namanya emang ngambil dari SAO sih. Cuman, nah. Karena yang aku bingung materinya belum nyiapin itu Inspira Podcast. Jadinya, si cosplayer ini aku ajak di Link Start Podcast aja. Yang semoga kedepannya akan menjadi RJ di Inspiradio. Oke. Ca, kita ngobrol aja disini ya. Bukan interview. Jadi, anggap aja kayak jagungan. Namanya juga podcast. Kebetulan disana ada kopi. Disini gak ada. Yaudah gak apa-apa. Kamu mau tak bikinin lah. Ambil di Suha tapi. Ambilnya ke kamar? Enggak. Iya gak apa-apa, ambil kamar. Katanya sepi. Katanya sepi. Iya gak apa-apa. Sepi. Paling kok disambut sepilah tonggu-tonggu. Botonggunit tapi gak gato. Tahun depan nyari yang bebas listrik sama bebas jam malam, bebas tamu. Bebas tamu, dad. Bebas tamu. Ya. Iya gampang deh mas, gampang. Iya, aku tahu gampang deh. Kamu semakin barbar sejak putus kayaknya ya? Iya, kok tahu. Waktu punya pacar diajak ketemuan aja susah loh. Ya Allah kan aku menghargai pacar sep. Saat ini gondok pacar aku geroco. Kayaknya dulu aku ngajaknya juga agak barbar ya. Kayak kalau gak salah aku ngajak. Ayo ketemuan gak usah ajak pacarmu. Kayaknya gitu aku dulu ngajaknya. Iya, lambremu aja ini rusak. Ngapain ketemuan ngajak pacar? Susah dong. Aku kenal Ica ini tahun berapa ya Ca ya? Tahun berapa Ca? Dan itu aku udah tahu kalau kamu cosplayer. Berarti cosplayer dulu baru kenal aku kan ya? Berarti. Tahun 2016-2015 berarti. Nah, itu berarti kenal aku udah jadi cosplayer dong. Karena aku kenalnya kamu udah cosplayer tuh. Iya. Berarti cosplayer sejak tahun berapa? Sekitar tahun segituan. Aku lulus skripsi langsung cosplay. Jalan cosplay. Skripsi O ini lulus S1. Jadi lulus S1 2016. Itu aku udah jalan sampai cosplay gitu. Event pertama kali malah tahun 2011. Oke, tunggu dulu. S1 berapa tahun Ca? S1 5 tahun. Oh, molar ya satu tahun. Ya, lumayan sih. Dari banding yang tujuh barusan. Tak tinggal kerja soalnya. Aku butuh uang buat S2. Jadi tak tinggal kerja dulu setahun. Ya, terus habis itu langsung berangkat S2. Oh, oke. Jadi karena molornya itu, ini cuti? Enggak, enggak cuti. Oh, enggak. Jadi dia tak tinggal gitu aja, wis. Tak baik. Iya, tak tinggal, tak bolos aja gitu. Terus ngulang berarti tahun depan. Ya, tak kerjain. Ya, namanya skripsi mana ada ngulang sih. Saya buka gitu-gul itu. Di tinggal setahun, dua tahun bodo amat. Oh, iya sih. Mereka ini, yaudahlah ya. Oke. Aku mata kuliah udah habis di semester ke-7. Jadi semester, eh ya. Semester ke-7 udah habis. Semester ke-8 ya gak skripsi. Jadi yaudah tinggal-tinggal. Oke, oke, oke. Oke, balik lagi ke cosplay. Pertama kali di tahun 2016. 15. Iya. Nah, itu pertama kali diracuni temen kah? Emang pengen nyoba kah? Diracuni temen. Diracuni temen. Temenku dari SMA. Cowok? Diracuni sahabat-sahabat SMA. Cewek lah. Dia cosplayer duluan berarti? Dia cosplay duluan. Terus habis itu ngajak-ngajak aku. Bangset ya. Berarti sebelum jadi cosplayer suka anime duluan dong? Itu sih dari SMP. Dari SD. Dari Brojol. Dari Brojol. Sulit banget. Dari Brojol. Iya, iya. Iya, dari Brojol. Anime pertama yang tak suka. Wedding page, Alarmone. Jangan-jangan masih ada di TV tuh. Terus yang ada di TV semuanya. Iya, iya, iya. Terus pertama kali cosplay jadi apa? Tuh. Waktu itu aku jadi... Oh, waktu itu aku ngoce dulu. Soalnya dada diajak temen. Jadi kayak naik kucing gitu kan. Terus setelah itu aku pengen nyoba jadi pisah. Soalnya itu kayak waifu jaman bahula gitu loh. Aku suka banget liatnya. Ini bisa amane? Iya, yang Death Note. Iya, iya. Terus jadi Midare. Tahu? Token Rambu. Itu ngeven pertama aku pake. Token Rambu ngeven pertama di Malang. Di luar kota. Terus lama-lama, lama-lama yaudah. Makin banyak, makin banyak. Sampai lupa apa aja. Itu cosplay itu untuk kostumnya nyewakah? Atau belikah? Pinjemkah? Aku dulu elitis sih. Apa tuh? Ya, bikin. Kostumnya bikin. Terus habis itu wignya beli. Sepatunya juga beli. Ya, itulah semuanya. Bikin? Total-total sekalian. Bikin tuh berarti ngejahit gitu maksudnya. Beli kain terus ke tukang jahit gitu. Oh, wow. Oke. Total-total kena lima ratusan satu. Satu karakter sekitar lima ratus full set dari atas ke bawah. Full set ya? Bisa lebih. Sampai sepatu ya? Sampai sepatu. Kadang-kadang exclude sepatu. Kadang-kadang exclude sepatu. Wow. Tapi aku curiga. Alasanmu kerja ninggal S1 bukan karena S2. Karena beli-beli kostum. Enggak ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak. Enggak beneran buat S2. Oke. Mahal juga hobimu ya? Cukup mahal hobimu ya? Iya. Sekarang sih udah males. Soalnya kalau enggak, enggak, enggak. Apa sih, kalau dulu kelihatannya seru gitu lama-lama. Lama-lama udah jalan empat tahun, lima tahun udah bosen. Bosen aja. Soalnya kan kalau misalnya hobiku nih, Cah, ya. Hobiku rekaman-rekaman gini. Ya, aku beli make. Tiap hari aku pakai. Atau yang lain-lain. Kalau beli kostum buat cosplay, enggak mungkin setiap event dipakai dong. Pengennya pasti ganti dong. Iya. Terus dijual kan biasanya. Oh, dijual lagi? Kalau udah beli, dijual lagi. Biasanya gitu orang-orang. Kalau kamu? Beli, jual. Beli, jual. Aku beli koleksi. Berarti sampai sekarang masih ada? Masih ada. Tapi kalau kau suruh pakai, aku juga enggak mau. Sekarang. Enggak. Maksudnya, sekarang kalau suruh cosplay udah enggak mau? Oh, enggak. Maksudnya kalau malam ini kamu suruh aku pakai, aku enggak mau. Enggak apa-apa. Malam besok aja. Malam besok kalau video kau lagi. Oke, oke. Iya. Kalau event-event yang kamu ikutin itu, itu lebih sering di mana? Untuk sekarang di Malang, karena aku udah mau sering di Malang sekarang. Malang banyak. Aku penggemar gitu-gitu, tapi enggak pernah tahu malah. Kapan-kapan tak ajak deh kalau kamu mau ikut. Boleh. Aku pernah datang, enggak tahu eventnya itu emang, apa ya event, aku enggak tahu event apa. Yang di UMM Doom itu apa? Oh, aku pernah ke situ sekali yang di UMM Doom. Iya, ada hijab. Aku pernah ke situ. Terus ya banyak-banyak cosplayers. Aku cuma beli kaos sih. Kaosnya No Game No Life. Kok kamu enggak ngomong? Aku buka stun lho kemarin. Laktu yang itu. Gimana ya, seorang temen yang udah lama di Malang gak ngontak, terus aku ngontak ketemuan. Gak mungkin sih ngontak aja. Iya sih, iya sih. Tuh, benar juga sih. Nah, kalau cosplay tuh harus masuk ke karakternya gak sih, Ca? Sebenarnya. Harusnya sih, iya. Soalnya? Cuman kalau, gimana ya? Piyo, aku ngomongin dulu. Piyo. Sekarang kayak, ibaratnya kan cosplay itu kan kayak kamu acting jadi karakternya itu kan. Gak mesti setiap jam, gak mesti setiap kamu pakai kostum, kamu mesti in ke karakter. Itu gak mesti. Tapi kalau misalkan kamu udah ajak foto atau apa, usahain in ke karakter sih. Oh, gitu. Pokoknya ya. Untuk beberapa. Video, foto. Biar-biar tahu. Ya, gitu aja. Kalau pas perform mungkin. Tapi kalau enggak ya gak apa-apa. Soalnya masa kamu misalkan cosplay 2 jam, 3 jam, 4 jam, dari pagi sampai siang kamu harus jadi itu. Tidak, iya ya? Iya sih. Kesel lho. Gitu sih. Pernah lihat orang. Yang penting bisa dapet fun-nya aja. Kayak fun-nya. Kamu ngerasain jadi karakter itu kayak apa. Oh, ternyata kayak gini lho jadi rasanya karakternya. Yaudah. Aku pernah ngeliat karakter itu ini. Si siapa? LL. Si L. Nah, dia itu kayak masuk banget. Tapi bukan dalam kondisi foto. Atau enggak, dia jalan aja kayak dimirip-miripin. Ya, keren sih memang. Ya, emang harusnya sih kayak gitu. Tapi itu tergantung orang-orang juga sih. Kalau dia ngerasa gak capek. Ngerasa suka kayak gitu, ya udah munggu. Kalau capek ya gak mesti. Yang penting aja. Ada suatu saat dia kelihatan mirip kayak gitu, itu udah cukup kok. Ya, ya. Kebetulan yang aku lihat secara postur mirip sih. Aku kan kalau ngeliat gitu-gitu, yang aku lihat pertama postur ya. Posturnya mirip, oke sih. Terus bajunya kalau kostum kan bisa dicari. Postur kan susah. Nah, itu sebenarnya kalau masalah postur, kita harusnya sesuaiin dengan cosplay kita atau sama mau-mau kita sih sebenarnya. Misal aku nih, badanku segini nih. Terus aku cosplay jadi Sanji. Gimana? Biasa aja ketawanya. Biasa saja. Tidak usah pasang wajah begitu. Aku matikan loh ini. Oke, kalau aku jadi Shirou. Oh, Yakuru Iki. Mungkin Yakuru Iki atau Blackbird, mungkin iya. Soal postur. Aku mau jadi Sanji. Ya, gak apa-apa sih. Kalau kamu merasa cocok, ya gak apa-apa. Cuman aku gak yakin kamu gak bakalan diketawain orang sih. Iya, iya. Berarti, secara kulturnya lah, kultur cosplaynya sendiri ya, kita harus menyesuaikan dengan kecocokan kita ya. Iya. Di luar masalah. Jangan kamu kayak gini, bentar-bentar. Jangan kamu kayak gini, terus kamu cross-brush jadi siro. Tahu kan siro no game no life. Tahu. Tahu. Aku agak ketrigger dengan kata-kata kamu kayak gini. Anjing ya. Maksudnya. Anjing memang sih. Enggak, 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 enggak hatain bener deh, enggak bodyshamming. Enggak masalah sih, enggak masalah. Aku beneran enggak bodyshamming. Iya, iya, santai aja. Charger dong. Enggak, maksudnya kayak, disesuaikan aja supaya, maksudnya disesuaikan itu biar kamu lebih gampang dapet proporsi karakternya. Nah, kalau misalkan kamu mau jadi Sanji nih, berarti kan kamu mesti ngedapetin karakter biar mirip sama Sanji kan agak susah. Olahraga lah paling enggak. Gimana, itu kan. Tapi secara... Tapi enggak kamu bisa bawain badan dari sama muka supaya mirip Sanji, itu juga enggak apa-apa. Malah diapresiasi banget. Badan susah sih. Iya, maksudnya bawa pembawaan. Ya Allah, kenapa kayaknya aku bodyshamming sekali ya dari tadi. Santai, santai, santai. Enggak, enggak. Oke, tapi secara hak boleh dong? Maksudnya enggak ada yang larang masuk ke eventnya gitu? Enggak ada. It's up to you. Teruslah sih, biasanya. Kalau dilarang-larang ya enggakpain bikin event, coba. Iya sih. Tapi secara kultur, enggak pantas lah ya. Iya lah, ibarat kayak gini loh. Kamu mau pakai kerudung gitu, siapa ngelarang? Enggak ada, tapi kultur enggak pantas ya. Iya. Kecuali nyamar masuk kosmu. Ya Allah, saka banget sih. Maaf ya, maaf ya. Mau coba? Coba apa? Kamu. Tak pinjemnya jubah. Kenapa masuk kos pinjem jubah? Iya, kerudungan dijubahin gitu. Oke. Aduh, aku tadi mau nanya apa deh. Jadi lupa. Sekarang udah enggak cosplay lagi. Enggak ada event pun enggak ikut. Masih. Masih. Yang terakhir aku cosplay jadi maskotnya Kaori Nusantara. Kaori Nusantara? Iya. Tahu? Tidak. Siapa? Siapa? Yang cosplay jadi maskotnya Kaori Nusantara. Aku googling deh ya, biar gampang kayaknya. Enggak. Yang terakhir sih jadi itu. Tapi aku next kayaknya mau cosplay jadi Texas Anec. Tapi aku kayaknya enggak mau beli kostumnya sih. Mau sewa aja. Oh, Kaori Nusantara. Iya, iya. Ini produk lokal? Ini kan Nusantara. Emang iya? Iya. Bener. Iya, produk lokal emang. Oh, emang produk lokal. Gak tau. Tau, aku tau maskot. Aku gak sebodoh itu. Tau, aku tau maskot. Oke, oke, oke. Tapi berarti sampai sekarang kalau ada event-event dan berkesempatan buat ikut pasti dateng dong? Iya sih, pasti dateng. Kayaknya. Iya sih. Kalau lagi longgar, kalau lagi banyak temennya. Nah, sekarang soalnya kayak untuk cosplay udah mulai agak western gitu lakunya. Karena terlalu sering? Udah terlalu sering. Karena terlalu sering. Oke. Terus, di Malang sendiri ini banyak gak anak-anak yang cosplay kayak kamu? Atau dari luar kota semua? Enggak, banyak-banyak. Banyak banget. Mereka bikin komunitas kok. Aku gak tau ada komunitasnya. Ada, ada komunitasnya. Oh, oke. Malah mereka kadang-kadang sering diundangin kayak dek jatimpak, kayak dimana itu buat ngisi jatimpaknya. Buat itu. Ngapain? Ya, cosplay disana. Foto-foto. Nanti dibayar kayaknya seratusan apalagi gak salah. Oh, cuma buat objek foto gitu? Iya. Oh, oke. Kalau aku secara mandiri nih, tanpa komunitas tiba-tiba datang dengan dandanan cosplay gitu, bisa juga di event-event? Kemana? Oh, bisa. Gak apa-apa. Aku biasa, aku mandiri kok. Aku loh gak ikut komunitas. Gak pernah ikut komunitas? Enggak. Gak pernah diajakin? Bawa usah tanya kenapa. Oke. Ya. Next event dimana? Pertanyaan paling standar. Event dimana ya? Oh, Sakjane tau. Sakjane April kemarin itu mau ada acara Dayjab. Cuman ya itu kena corona duluan. Apa nama acaranya? Dayjab. Dayjab. Dayjab, Isyani Tanoshimasyo, DUB. Itu gagal gara-gara corona, itu juga gagal. Terus yang di itu, di mall, di Noyo, apa sih? Utsuru juga gagal gara-gara corona. Padahal yang Dayjab itu udah kayak open pre-sale gitu loh. Open tiket masuk gitu loh. Kalau UB sering kayaknya ya UB? Gimana orang corona? Gak ada event gitu ya? UB satu tahun dua kali. IT sama Minori. Kenapa aku tidak pernah tahu ya? Aku datang ke situ sekali doang. Gak tahu lupa tuh tahun berapa. Justru malah kalau di... Justru malah kalau di UB itu gratis. Iya sih. Eh aku di UMM juga gratis. Malah enak di sana. Di UMM bayar 25 ribu. Aku gak bayar. Aku pinjam gelangnya dia. Kayak kucing rasa stroberi. Aku gak tahu kalau bayar. Jadi aku mau masuk, temenku mau keluar loh. Udah mau pulang? Ya katanya udah mau pulang. Bayar berapa? Gak tahu dia bilang berapa waktu itu. Berapa? 25. Terus mana tiketnya aku bilang gitu? Ini gelang. Yaudah. Aku lepas gelangnya aku pakai. Masuk gak apa-apa yaudah. Gak bayar. Jadi. Ya begitulah. Kalau di UB bener gratis ya? Kita pernah ke UB kan? Kalau di UB gratis. Gratis. Gratis memang. Kita makan ramen. Gak enak. Katanya ramen di UB waktu itu gak enak. Ya kamu mau berharap apa sih? Kalau di event. Makanannya enak gitu. Betul. Betul. Fit kita pernah makan makanan Jepang di Surabaya ya? Ramen asli sama kare Jepang asli enak banget. Di Surabaya. Kamu kalau mau makan ramen yang asli. Marugame buka. Marugame itu dimana? Di sebelahnya. Dari sebelah MOK. Dari tanya MOK sih itu loh. Sebelum MOK. Kok Anda lebih tahu Malang dari saya sih? Kayaknya ada yang salah deh. Aku ngelesi kan muterin Malang. Oh gitu. Oh ini. Datang ke rumah si yang di lesi. Bukan datang ke kosmu. Iya. Iya. Iya kali datang ke kos. Ibarang kali kan. Karena aku modus-modus. Mau les. Enggak, enggak ada. Tapi kamu mau les sih enggak apa-apa. Kamu jenjangnya apa ini berarti? SD, SMP, SMA. S1 enggak apa-apa tuh? Bilang aja aku mau masuk kuliah gitu loh. Atau tes SNPTN. 70 sih. Gitu. Biasanya 70 sih rednya. Berapa jam tuh? Kalau S1. Satu jam setengah. Satu jam setengah. Itu. Apa namanya? Sebentar. Aku lupa bahasanya. Oh. Include room. Aduh. Perutku sakit. Aduh buat kesambaran gila. Lampingmu sep-sep. Aduh. Aku bikin kopi dulu enggak apa-apa nih. Pengen ngopi lho. Iya monggo, monggo. Enggak apa-apa ya? Iya monggo. Iya. Sobat insuratif, aku kasih satu lagu dulu ya. Oh, Ganteni. Oh iya. Boleh, boleh. Ini temenku mau ngobrol temenku. Boleh, boleh. Kenalan. Sekalian kenalan. Hai masnya. Mas Angga ya. Oh iya. Mbak Ica ya. Terus aku mau nyambungnya gimana? Kalau obrolanya begitu barusan tuh aku nyambungnya gimana? Ya salahin temenmu. Aku cuma jawab. Balik lagi ke cosplay. Yang aku enggak tahu barusan ngomongin titit. Dihombongin doang, enggak di videoin. Kamu mau lihat ah? Mana? Coba. Mas, tunjukin mas titit mas. Tuh? Mas, tunjukin titit bentuknya gimana mas? Tapi yang aku bisa pastikan, dia pasti tadi ngomongin anime homo. Iya. Iya. Udah pasti itu. Tapi anime homo. Seleraku sama seleraku. Seharusnya dia tidak boleh berselera dengan anime homo dong. Aku enggak selera. Kenapa anda ngomongin selera? Aneh banget. Seharusnya. Tentang pekerjaan. Oke. Balik lagi ke cosplay. Tuh. Udah, enggak usah disambungin. Langsung putus saja. Cosplay. Balik lagi. Terkait dengan soal postur tubuh tadi. Yang tidak sesuai. Pernah enggak sepanjang pengalaman kamu ikut event. Orang yang postur tubuhnya tidak sesuai dengan karakter yang dia perankan. Ya. Pernah. Kenal. Enggak. Alhamdulillahnya. Sebenarnya nanti kalau kenal. Aduh. Aku nanti jadi ada hasrat untuk menghujat. Mungkin enggak kenal aja. Waktu itu karakter apa? Sef, kan kepingin aku di drama resa Malang Raya, Sef. Enggak. 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 Enggak kata jawab. Oh, iya udah yang di internet aja ya. Boleh, boleh, boleh. Jangan di event ya. Jangan di event Malang. Enggak ada kalau di event Malang ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Kalau kayak ada tuh cowok yang tahu anime, apa sih, yang in, yang in ceweknya, yang lagi in gitu loh, ceweknya kecil, rambutnya putih. Ceweknya kecil, rambutnya putih. Ero Manga Sensei. Oh, Ero Manga Sensei. Dia jadi apa? Iya, Ero Manga Sensei. Nah, itu ada kayak crossdress gitu, badannya gede, dia jadi Ero Manga Sensei-nya. Jadi cewek itu. Oh, oke. Ya, aku enggak bisa. Berarti dia cewek ya? Berperan sebagai si... Dia cowok. Dia cowok. Oke. Jadi Ero Manga Sensei gitu. Kenapa pertanyaanku? Ya, mungkin karena dia ingin. Iya sih, tapi ya aneh banget kan kalau cowok. Ya oke, hak dia sih ya. Itu respon orang-orang, kan di internet ya. Aku enggak bisa nanyain respon orang-orang. Iya, di internet aja. Gini aja, gini aja. Kalau misalkan ada yang seperti itu, kebanyakan respon orang-orang gimana? Aman dong. Aman. Jadi kelas. Klas H. Jadi kayak kelas H itu event cosplay. Kalau ibaratnya di kejuaraan itu kayak kejuaraan dunia gitu. Kejuaraan, iya bener, kayak kejuaraan dunia. Kayak piala dunia lah. Ya, terus? Tapi cosplay. Terus? Itu kayak seleksi satu negara. Seleksi, 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 seleksi. Terus abis itu terakhir itu nanti diadu di Jepang. Yang menang. Oke. Itu ada, kadang-kadang sih, aku enggak lihat. Kan mereka kan juga ada yang foto-foto itu. Maksudnya kayak foto kelas H gitu loh. Klas H. Jadi kayak, jadi di eventnya kamu bisa datang. Terus abis itu kalau mereka bawa foto boot kelasnya. Itu kamu bisa ikutan. Nanti dari situ fotonya dimasukkan ke internet. Jadi kayak di-vote sama orang-orang. Mana sih kandidatnya gitu loh. Oke. Ya, paham. Terus? Nah, itu kadang-kadang itu ada yang memang enggak seberapa bagus. Kalau udah kayak gitu biasanya kena hujat sih. Sama wibu elitis. Oke. Karena foto berarti ada di media sosial dong. Mereka menghujatnya udah pasti di kolom komen ya. Iya, pasti. Oke. Respon orang-orang kalau di event gimana? Kalau di event kayak gitu. Jujur aku enggak seberapa mengamati. Betulnya kalau besok, tolong ya. Kalau besok aku enggak selamat. Ini semua salah safe ya. Tolong. Karena aku nanya, respon kebanyakan orang di event melihat seseorang yang cosplaynya aneh gitu. Atau enggak sesuai. Responnya kebanyakan orang. Kebanyakan orang kan enggak harus icah dong. Enggak. Enggak harus icah. Aku sih enggak bisa baca pikiran orang. Tapi kebanyakan kalau misalkan mereka ngehujat kayak gitu. Beraninya di internet doang. Kalau ketemu ya cuman mungkin disenyumin. Dikatain di belakang. Misalnya gitu. Oke. Siapa tuh? Kamu kan? Menarik. Kapan ada lagi di saat pandemi ini bisa diadakan lagi? Cosplaynya online sekarang. Gimana cosplay online tuh? Kamu cosplay di rumah. Cosplaynya di rumah nanti lombanya itu di online kan gitu loh. Kamu cosplay potret, 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 potret. Terus dikirim. Iya. Oke. Terus berarti enggak ada yang enggak bisa kita nikmati adalah semua yang ada di event-event itu kayak makanan enggak bisa. Pertunjukan enggak bisa. Jadi cuman murni lomba aja. Iya murni lomba aja. Lomba cosplay online. Asik. Aku kan enggak mau ikut lomba. Aku kan mau eventnya. Iya udah sabar Mas ya. 2002 kayak ada lagi. Cowokmu juga cosplayer? Boleh enggak nanya itu? Aku enggak punya cowok Mas. Mantan sih harusnya ya. Mantan bukan cosplayer. Tapi dia. Dia bukan cosplayer. Tapi dia manager idol. Terus juga dia itu. Ikut Kaori Nusantara juga kemarin. Jadi humasnya. Manager idol itu maksudnya gimana? Jadi kadang-kadang itu ada namanya dance cover. Kalau di event-event. Nah dia manajerin satu kelompok idol dance cover itu. Oke. Banyak no duitnya? Enggak sih. Ya emang enggak ada bayarannya. Mau berharap apa. Karena itu cuman lokal. Oh gitu. Iya sih ya. Kecuali yang udah kayak dipanggil di event-event sebagai bidang tamu. Bukan sebagai peserta lomba ya? Ya kecuali kalau itu sih. Enaknya dan enggak enaknya cosplay itu apa? Enaknya cosplay itu enggak ada. Enaknya juga enggak ada. Terus kepuasan apa yang kamu dapat beli kostum segitu mahal? Enaknya itu kayak aku. Kalau aku pribadi aku bisa meranin apa sih yang aku pengen. Karakternya maksudnya? Karakternya. Meranin karakternya yang aku pengen itu. Enggak enaknya mahal. Kadang makeupnya juga butuh duit juga kan. Kalau enggak bisa makeup kan harus makeupin orang juga butuh. Minta tolong duit lagi. Iya sih. Ya hobimu mahal sih. Tapi enaknya cuman itu. Ya maaf. Mbak biasanya kan cosplayer kan kalau di event kan diajak foto sama orang random kan? Nah itu bagaimana perasaan si cosplayer ketika diajak foto oleh orang lain gitu? Apa senang atau bangga atau gimana gitu? Kalau aku pribadi itu merasa jadi kayak merasa diapresiasi gitu loh. Berarti kalau misalkan dia ngejak foto aku berarti muka aku. Apa sih aku karakter makeup dan lain-lain dia kayak udah mirip banget sama aslinya. Makanya mereka ngajak foto. Aku merasa enaknya sih cuman disitu. Merasa diapresiasi. Kadang senang aja jadi gini gitu. Bangga gitu. Berarti yang gak sesuai tadi gak ada yang ngajak foto ya? Iya. Biasanya gitu. Oh oke. Kira-kira kalau aku cosplay pantes jadi apa Cak? Kamu mau jawaban jujur apa bohong? Jujur aja kan aku fine-fine aja mau bodi shaming mau apa. Buat aku ya. Gak 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 gak. Kalau buat orang lain gak tau deh orang lain ya. Buat aku. Apa ya? Coba cari karakter yang badannya tinggi besar deh. Aku gak tinggi sih sebenarnya. Maksudku tinggi itu kan relatif. Tapi coba cari karakter yang badannya itu tinggi besar gitu. Kalo kata mereka sih Kurohige ya. Kurohige tuh apa ya? Kurohige gak tau. Gak nonton main piece ya. Gak tau. Oh enggak. Enggak dong masa Murasagi bara ya enggak dong. Oh enggak kamu gak cocok lah jadi Kurohige. Kurang gendut. Ini besar di bagian bawah. Perut ya maksudnya ya. Bukan bawahnya lagi. Perutnya besar nih. Loh. Ada temanku tuh yang cocok banget jadi Kurohige. Dia bener-bener kayak masuk gitu badannya gendut banget. Tapi dia bagus banget jatuhnya. Tapi lah kamu bener-bener enggak. Tenggung. Coji kali Coji. Ya Coji bisa. Coji. Gak ngatain. Bisa. Coji kan di pipinya ada kayak apa gitu. Bundar-bundar ya gitu. Ya bisa-bisa like Coji. Jangan jadi Sasuke loh. Jangan. Meskipun pantas. Mungkin aku tidak akan memilih Sasuke. Meskipun posturku sesuai ya dengan Sasuke ya. Mungkin aku tidak akan memilih Sasuke. Karena orang akan panggil aku Andika. Jadi tidak akan aku menjadi Sasuke. Meskipun pantas. Atau jangan. Maaf lo Sef. Aku gak ngerti bodi siang. Santai Ca. Santai aja ya. Kamu. Ini. Kan udah malam. Pertanyaan gak apa-apa. Kamu paling vulgar menjadi cosplay siapa? Jadi Misa. Misa gak vulgar dong. Iya emang gak vulgar sih. Tapi aku merasa vulgarnya Isis lah ibaratnya. Isis kan? Gak kayak rok mini. Bajunya atas tank topan doang. Enggak. Indikator dia vulgar adalah Isis. Vulgar tuh. Jadi itu. Siapa ya? Nami itu vulgar. Kayak itu. Nami itu vulgar. Aku gak berani kalau jadi Nami. Tetekku gak gede. Aku bingung mau respon apa nih. Takutnya bodi shaming juga nih. Rem boleh dong. Atau ram. Vulgar gak dia? Vulgar gak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kau vulgar dari mananya mereka tuh? Enggak. Enggak. Kalau cewek pakai mid itu menurutku vulgar sih. Enggak. Itu orientasi. Kau fetish move mid ya? Kamu punya? Apa? Baju mid? Enggak. Iya sayang sekali. Kalau mau aku bikinin gak apa-apa sih. Kok bikinin? Ya kamu dong pakai. Kenapa bikinin aku? Buat apa coba. Iya Cak betul. Kamu jangan cosplay yang vulgar-vulgar. Kenapa? Bukan budaya kita. Oh iya. Enggak sih sebenarnya. Aku kalau misalkan cosplay yang kayak kelihatan perut. Kelihatan ketek masih gak apa-apa. Kelihatan perut. Kelihatan belahan. Aku mau insecure sendiri sama badan. Tapi pernah pengen? Pernah. Pernah pengen. Pengennya apa tuh? Itu loh. Mordred. Siapa? Mordred. Fet. Mordred. Ntar. Aku ketik di Google ya. Pengetahanku soal anime pendek soalnya. Mordred. 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 Ini gak vulgar Cak. Eh bajunya. Ya Allah kok kayak gitu gak vulgar ini? Iya sih. Sehat apa gimana sih? Iya sih. Untuk baju, iya sih. Tapi keren sih ini. Dia lebih ke keren. Pasti kamu bilang vulgar karena cuman keliatan udelnya ya? Kelihatan udel apa? Orang teteknya cuman ditutup kayak kain gitu doang. Oh iya sih. Oh iya. Oh iya ini ada nih. Gimana sih? Ya Allah. Bagus gak? Ini bajunya merah itu yang bawa pedang. Bagus gak? Kalau Ica cosplay ini bagus? Bagus. Bagus gak? Bilang aja gak apa-apa. Cocok Cak katanya Cak. Nizuko. Bentar aku cari dulu. Nezuko apa Nizuko? Aku gak pantus kalau jadi Nezuko. Bentar dulu. Aku gak tau Nezuko yang mana. Oh Nezuko. Ini tau, aku tau. Aku gak pantus lah jadi Nezuko. Aku lagi nyari karakter yang vulgar. Kenapa dikasih Nezuko? Nezuko. Nezuko pikiran dia sama kamu beda, Sef. Iya, Sef. Di pikiran dia udah ditelanjangin Nezuko-nya. Mungkin, mungkin ya. Gak tau juga. Aku lagi nyari jalan. Ica. Cosplay yang vulgar-vulgar. Itu tadi kurang lah menurutku. Oke. Itu kalau kayak gitu kurang, kau mau juru aku gak pake baju? Bagaimana? Tapi yang gak. Aku tadi ngeliatnya yang si siapa? Mordred ini pake baju penuh. Tapi yang pake kain selembar. Oh yang armoran. Yang pake selembar ini, lo main juga sih. Cukup. Pengen dulu, pengen jadi Mordred. Terus abis itu, ya, aku izin waktu itu masih punya pacar. Aku izin ke pacar, katanya gak usah macem-macem. Kan sekarang gak punya? Kan masuk angin. Kan sekarang gak punya. Mau dong. Udah gak ada lagi yang jual. Gak ada lagi yang jual. Ya elah cek kain gitu doang, pake hasduk. Atau apa, dasi. Sama aja dong. Atau apa, gorden dipotong. Ini segitu doang. Yang kain di dada sih. Maksudnya. Atau gini deh, kan gak mungkin pergi ke event dengan pakaian gitu. Pernah gak pake, tapi cuma buat ya, koleksi pribadi gitu. Belum? Yang vulgar? Gak pernah sih. Aku belum. Aku gak pernah beli-beli baju kayak gitu sih. Karena kalau Soalnya ntar kalau ketahuan ibuku dibantai. Iya juga sih ya. Lagian kalau beli terus gak dibawa ke event juga. Kayak buang-buang duit gitu ya. Sayang. Iya sih. Sejauh ini, Dulu waktu jaman-jamannya Dulu waktu jaman-jamannya Virgin Killing Sweeter aku juga pengen beli. Tapi pikir-pikir buat apaan. Ntar dulu, googling lagi. Virgin Killing Sweeter. Sweeter? Sweeter gak? Yang Aku kan pengen tau bentuknya gak? Killing Sweeter Killer? Ntar dulu deh. Virgin Oh my god. Holy shit. Aku gak peduli dia kuspli atau gak? Kalau dia mau pake terus foto kirim ke aku aku mau sih. Iya. Gak peduli dia kuspli dimana deh. Holy shit. Jangan foto deh video. Sejauh ini Jah, kamu ikut event dan cosplay yang macem-macem. Respon terbaik dari temen kolom komentar yang paling bagus. cosplay apa? Aku sih selama ini cosplay aku belum pernah tak putus syutin. Tapi kalau rata-rata yang paling bagus ya yang Kaori itu sih. Aku gak foto upload kolom komentar. Aku gak berdiri sama kolom komentar. Tapi ketika lagi di lapangannya mereka appreciated gitu loh. Di IG ada gak? Ada. Coba liat IG-nya dong. Ya itu yang kotak tadi. IG. Buka IG. Yang kotak tadi. Yang kotak? Yang kamu tak tadi. Oh. Ya handphone ku kan buat kamera. Oh iya sih. Lupa. Aku selalu bingung ngetik IG-mu tuh hurufnya gimana sih? SC. Tinggal ketik SCWAR gitu biasanya kelihatan kok. Oh iya benar. Oh iya benar. Digunci dong. Gak bisa. Di follow gak nih? Di follow gak? Ya follow aja deh kalau mau follow. Follow ini. Ini pake handphone temenku nih. Yang di display picture Instagram ini jadi apa nih? Misa Amane. Misa Amane. Terus dihacep dulu dong. Udah-udah. Oke udah. Saya ikutin balik. Oke. Bentar dulu. Kamu sempat bilang barusan photoshoot. Itu maksudnya apa? Di photoshoot itu yang kayak di display picture gitu loh. Oh iya sih. Keren sih. Sama yang kayak tiga foto teratas yang di IG. Tiga foto teratas. Pakai rambut merenggak gitu. Oh ini photoshoot. Maksudnya ini bayar ke fotografernya gitu? Iya. Bayar ke fotografer. Berapa? Per. Itu aku dapet gratis karena orangnya lagi pengen bikin portfolio. Jadi kamu photoshoot yang selalu kebetulan gratis atau gimana? Enggak juga sebenarnya. Tapi pas aku itu fotografernya temenku. Termasuk yang kamu pakai ke meja putih nih? Iya. Itu temenmu? Iya. Jadi kalau menurut komen kamu gak pernah merhatiin. Kalau menurut kamu pribadi paling enjoy cosplay yang mana? Yang jadi Kaori. Kaori. Kaori itu Soalnya sekalian nugas. Nugas? Maksudnya? Nugas ngeliput isi acara. Untuk ini temenku namanya David tadi udah follow juga. Lihat dia pantasnya kalau cosplay jadi apa? Aku tuh menurutku kalau rambutnya dicat kuning dia jadi Sukishima. Jangan dicat kuning iya sih tapi aku seharus pakai wig aja. Iya maksudku itu maksud Sanji juga Sanji tinggi dong tinggi Sanji dari Luffy ini kayaknya pantas deh ini kayaknya pantas deh laku gak tuh iya kalau kamu bisa makeupnya bagus laku mes bener deh negeri jual mau dijual gitu kayaknya yang paling pantas disini buat cosplay David deh soalnya anime-anime gitu kan kebanyakan badannya sedia iya sih proposional saya tidak menanya menanya lagi saya tidak bertanya minat Anda tapi pantas with barangkali ada yang menghasilkan duit kan bisa menghasilkan duit gak Cah enggak sih tergantung sih menghasilkan duitnya kalau kamu udah terkenal aja kalau enggak ya enggak tergantung kamu nyarinya apa sih kalau misalkan terkenal dapet duitnya dari mana diundang jadi juri diundang jadi bintang tamu biasanya dari IG kan otomatis anak-anak pada pada nyari ini siapa kayak gitu di follow-follow kayak gitu lah dapet endorse-endorse gitu ya dapet tenarnya dari situ oke cosplayer yang terkenal siapa aku pengen googling juga aduh aduh chef kalau tanya cosplayer yang terkenal ini bias aku ngomong terkenal satu terkenal dua oh yang terkenal di Indo aja ya itu contohnya kayak Pinky Luxun atau mungkin cari Opunipun namanya susah-susah loh orang-orang Opunipun enggak tahu kenal mas ya terus aku enggak tahu ini coba follow follow oh dia dia juga cosplay jadi Nezuko nih bagus ya bagus sebenarnya kalau kamu bisa make up-nya bisa bagus jadi Tifa juga bagus aku sempat loh mau jadi Tifa tinggal ngelengkapin aja coba pakai dong aku cuma nyari jalan biar Ica mau pakaian vulgar aja dari tadi jadi sejauh ini kamu sekarang udah biasa-biasa aja ke cosplay ke event cosplay event cosplay rata-rata sekarang aku bantu kaori jadi peliput lapangannya terus tapi kadang-kadang jadi kaori jadi peliput lapangannya aku sambil cosplay biar lebih enak aja gitu bosannya itu kayak ya lama-lama event cosplay ya kayak gitu-gitu aja gitu enggak ada perubahan apa-apa ya bis kayak gitu jadi lama-lama ya tau kan terlalu menonton 4 tahun apa karena tidak menghasilkan uang kah atau emang karena udah keseringan ke event-event gitu karena anuku apa sih golku bukan duit jadi aku enggak peduli dia ngasih cerita apa enggak cuman kayak keseringan event kayaknya aku tapi kalau misalkan golnya duit ya beda cerita orang sama anak-anak yang golnya duit sibuk banget kayaknya oke ada yang mau disampaikan enggak 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 nyampeinnya ini dalam hal apa nih apa aja buat Inspiradio buat siapa dari siapa apa aja boleh deh bebas dari Ica buat Inspiradio tunggu Ica rajin-rajin aja ngedengerin enggak rajin-rajin aja ngedengerin ini ya jangan pada hilang semua aku belum join nih rajin ngedengerin apa maksudnya maksudnya rajin-rajin ngedengerin Inspiradio gitu loh aku belum join ntar kalau aku udah join kalian ilang enggak apa-apa aku join dulu tapi dengerin aku siaran oke jadi nantinya Ica akan gabung di Inspiradio oke Ica kalau Inspirapodcast kita akhiri saja thank you makasih teman-teman yang udah mau dengerin maafkan aku kebanyakan toxic kayaknya misu-misu terus dari tadi bangsek emang yang yang mimpin mancing ke ikan tapi udah biasa sih sebenarnya aku aku kan ini ya kerja di radio konvensional mungkin kamu gak peduli tapi aku kasih tau aja oke Alhamdulillah akhirnya kamu kerja kok akhirnya udah lama udah 3 tahun nah jadi Alhamdulillah akhirnya kerja 3 tahun pula ya Allah kemajuan sef biasanya habis dari sini pindah sini pindah situ nah aku mau cerita dulu di radio itu karena kan radio konvensional disitu diawasi komisi penyiaran sudah pasti terus kita harus sesuai urutan apa yang diberikan produser gitu-gitu jadi bentuk siaranku di Inspir Radio ini sebagai pelampiasan lah dimana aku meso gak ole gak boleh aneh-aneh gitu jadi boleh lah apalagi kan kita tayangnya malam jam 10 jadi kayaknya gak apa-apa sih boleh ya sebenarnya kita kalau jam 10 udah jam bebas deh kamu mau ngomongin yang selalu-selalu gak apa-apa sih kosmu bebas jamnya jamnya kosko gak bebas sef gak usah ngajak gue kalau oke ca thank you ya ya makasih semuanya kamu mau ditemani kerja sambil video kalau bagaimana kamu mau nemenin boleh ya boleh deh boleh deh nanti akan timbul persepsi yang macam-macam nih yang ngedengerin yaudahlah ya teman-teman ini emang bangsat aja yang mimpin acaranya aku jujur itu orangnya baik polos gak kayak yang kalian pikir gara-gara yang mimpin lo ya tidak-tidak ini kami lagi video call dia gak polos kalau polos saya suka tapi tidak mungkin lain kali gak tau juga kalau mau direkam juga gak apa-apa aku ikhlas gak ada apa-apa gak ada masalah ini tadi aku rekam secara audio dan video kamu kamu janjinya gak mau direkam video gak usah ngajak gelut oke nah nanti ini akan ada mungkin di website nyinspiradio ataupun di youtube tapi aku edit dulu tadi yang mungkin ya pokoknya aku edit dulu lah mungkin yang gini-gini tadi kamu katanya gak ngerekam di bagian video gak iya audio doang nanti kan di audio kalau gini-gini gak tau pendengarnya ngapain jadi dipotong aja gitu udah kayak gitu boleh ya ini izin dulu masanya boleh iya boleh tapi aku gak ngiklasin kalau videonya yang direkam videonya yang diapet obrolan sama Angga tadi layak untuk tayang gak? aku gak ngedegerin soalnya ya gak masalah sih aku gak ada masalah aku obrolan sama Angga tadi juga gak gak nrigger apa-apa kok ngerigger oh menarik enggak kalau gak menarik enggak menarik oke aku tutup Inspira Podcastnya buat Sobat Inspiratif thank you banget yang udah ngedengerin kita ketemu besok ya besok kita akan featuring sama mas Ivan ngomongin Kimetsu no Yaiba dua yang mau diomongin diikut dong jangan dong keramein gak enak next episode aja kamu kok gitu giliran ngomongin Kimetsu no Yaiba gak boleh ikut ya next episode aja tapi kalau aku minta lagi untuk jadi gue star di Link Start Podcast atau Inspira Podcast mau ya oke kalau Link Start Podcast spesifik ngomongin anime aja thank you thank you oh ya boleh 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 ya oke Sobat Inspiratif ini RG Save duduk dulu akan ada beberapa lagu anime untuk Sobat Inspiratif dinikmati aja dulu sampai nanti jam 12 tepat sampai ketemu besok di Link Start Podcast Inspir Radio Inspirasi Tanpa Batas Jangan kemana-mana dengerin terus Inspir Radio Inspirasi Tanpa Batas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton